Ketua DPW Partai Amanat Nasional PAN Aceh Mawardi Ali membuka musyawarat cabang muscap serentak yang dilaksanakan secara virtual dari rumah PAN Aceh di Banda Aceh pada Sabtu 30 Oktober 2021. Ketua DPW PAN Aceh Mawardi Ali dalam sambutannya membuka musyawarat cabang ini menyampaikan Partai Amanat Nasional sudah siap menyongsong agenda politik tahun 2024 dan meraih kemenangan pada pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Untuk DPR RI, PAN menargetkan bisa meraih 2 hingga 3 kursi dari saat ini baru ada 1 kursi. Sementara untuk DPRA target 12 kursi dari saat ini 6 kursi dari 10 daerah pemilihan. Sedangkan DPRK ditargetkan 100 kursi dari total sekarang 49 kursi. Pada hari ini DPW PAN Aceh melaksanakan musyawarat cabang tingkat kecamatan se-aceh ada 289 kecamatan. Itu telah sukses kita laksanakan dengan jumlah pendaftaran yang luar biasa sekali entusias daripada kader dan tokoh-tokoh masyarakat di Aceh untuk mendaftarkan diri sebagai pengurus DPC, pengurus kecamatan. Dari 289 kecamatan yang ada, 800 orang sudah mendaftar sebagai anggota fumatur di tingkat kecamatan. Tentu ini kami menyambut baik karena memang masyarakat Aceh menyambut baik terhadap keberadaan PAN dan bila dilihat bahwa memang PAN punya peluang besar untuk bisa memenangkan pemilu di tahun 2024 nantinya. Mawardi Ali juga berharap PAN berjaya pada Pilkada. Dengan saat ini dirinya sebagai Bupati Aceh Besar dan Wali Kota Bandar Aceh Hamidullah Usman, ke depan PAN menargetkan bisa meraih 7 Bupati dan Wali Kota dan memimpin Aceh. Kami di Bupati PAN Aceh berpersan, tadi sudah saya sampaikan kepada seluruh kader PAN seluruh Aceh bahwa yang pertama kita terus menjaga kekompakan, ibarat sebuah rumah besar PAN di seluruh Aceh. Kita menjadi kompak untuk terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita. Target kita sudah kita sampaikan tadi bahwa kita yang pertama untuk DPR RI-nya di 2024, 3 kursi, DPRR-nya 12 kursi, 100 kursi untuk seluruh DPRK di 23 Kabupaten Kota, kemudian juga 7 Bupati yang sudah siap mencalonkan diri, 7 Wakil Bupati Wali Kota dan juga tadi ada kader-kader yang melajukan bahwa PAN juga harus bisa memimpin Aceh ke depan. Musyawarah Cabang DPW Partai Amanat Nasional PAN Aceh ini diikuti 230 dari total 289 Dewan Pimpinan Cabang DPC PAN dari 19 Kabupaten Kota se-Aceh, 59 BPC yang tidak mengikuti musjab berasal dari 4 Kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil. Musjab PAN ini diikuti Sekretaris DPW THBullah HD, Ketua Harian DPW Sulaiman Ali, dan sejumlah pengurus lainnya. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Dari Banda Aceh, Tim Lip志, dan isn't gravit ya.